Viral di media sosial, sebuah unggahan di Facebook diduga seorang pria mengaku positif COVID-19 lalu mengunjungi toko sualayan lay-lay di kota Malang, Jawa Timur. Terkait unggahan itu, Poloresta Malang Kota menyebut akan segera melakukan klarifikasi ke pemilik akun. Selain itu, 30 pegawai toko lay-lay juga menjalani tes anti-gang. Kasah transkrim Poloresta Malang Kota, Kompol Tintun Yudharyambodo mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi soal kebenaran unggahan yang viral tersebut. Dikutip dari Kompos.com, Senin 7 Februari 2022, dari 30 pegawai yang menjalani tes anti-gang, hanya ada satu orang yang dinyatakan reaktif COVID-19, sehingga toko tersebut akan ditutup selama 10 hari ke depan. Terkait masalah ini, Wali Kota Malang, Suti Aji, menyayangkan adanya orang positif COVID-19 yang berkeliaran. Suti Aji menjelaskan toko lay-lay selama ini telah menerapkan protokol kesehatan, namun penggunaan aplikasi peduli lindungi masih belum maksimal. Sebelumnya dikabarkan viral di Twitter sebuah tangkapan layar akun Facebook Reza Fat Adrian. Dalam menggah di akun Facebook tersebut, menuliskan rencananya ke Bali yang batal karena positif COVID-19. Si pemilik akun Facebook itu pun akhirnya berkeliling ke Batu Malang dan menyertakan foto situasi di toko lay-lay. Pada keterangan yang dituliskan, ia juga menyebutkan gejala yang dialami orang terpapar COVID-19 varian Omicron lebih ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!